Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia selalu mencari sesuatu yang menjadikan hidupnya semakin tenang Baik secara lahiriah maupun secara batinia Berbagai cara ini dilakukan demi mendapatkan keinginannya Salah satunya adalah dengan memakmurkan Baitullah Dalam hal ini Abu al-Lais al-Samarkandi dalam kitab Tanbihal Wafirin Mengutip perkataan Hasan bin Ali yang pernah berpesan Ada tiga gulungan yang selalu dekat dengan Allah dan selalu mendapatkan perlindungannya Pertama seorang yang hendak pergi ke masjid dengan tujuan mencari rizu Allah Maka ia sebagai tamu Allah yang akan selalu dijaga sampai ia keluar dari tempat itu Kedua seorang yang mau mengunjungi saudaranya dengan ikhlas karena Allah Maka ia akan mendapatkan perlindungannya sampai ia pulang ke rumah Karena ia termasuk orang yang menyambung tali silaturrahmi Ketiga orang yang haji atau umroh Lillahi ta'ala bukan untuk mencari gelar haji atau tujuan lain Maka orang ini diumpamakan sebagai tamu Allah Ia akan selalu menjaganya bahkan akan menjanjikan surga untuknya Namun sayangnya banyak masjid yang seharusnya menjadi tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Malah digunakan untuk hal-hal yang tak semestinya Misalnya untuk kepentingan yang berbau politik Atau untuk mendapatkan jabatan Atau untuk kepentingan yang lainnya Dalam kitab bayan awal Li'an Nas Ya'um Al-Tiyamah Izzuddin bin Abdussalam Yang dikenal sebagai sultannya para ulama Pernah mengingatkan kepada kita Bahwa orang yang ahli maksiat Merasa dirinya sebagai orang yang ahli Ketaatan Begitu juga banyak orang yang jauh dari Allah Dengan tidak melakukan perintahnya Merasa dirinya dekat dengan Tuhannya Maka dari itu manusia harus menjaga dirinya Dengan cara berupaya mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara yang diriduinya Terima kasih telah menonton